Pemerintah hadir ketika rakyat susah. Sekarang harga BBM sedang tinggi di dunia. Negara lain Rp50.000-Rp60.000. Nah tentu di Indonesia kan pasti kalau melihat itu harus ada kenaikan. Tetapi pemerintah memilih tidak menaikan, memberikan subsidi yang sangat besar. Ini kerja keras tentu Kementerian ESDM, Kementerian Pertamaian Uangan, kami dari Kementerian BBMN Pertaminda Dembel untuk memastikan tadi arahan Bapak Presiden harus dilaksanakan karena itu Petralight dan lain-lainnya kita tidak naikkan. Tetapi tentu BBM seperti Pertamax yang untuk orang laku tidak boleh disubsidi. Nah ini sebagai tanggung jawab daripada pemerintah yang memastikan hadir pada saat rakyat. Erik Thohir, negara terus berusaha kerja keras kurangi beban rakyat. Halo Sobat, apa kabar? Semoga selalu bahagia ya dan tentunya sehat walafiat. Amin. Menteri BUMN Erik Thohir memastikan Pertamina dan PLN akan menjaga ketersediaan BBM dan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perang di Ukraina menyebabkan harga minyak dan gas dunia naik. Sebelum serangan dilakukan, Rusia pada 24 Februari 2022 harga minyak yang tadinya sekitar 90 USD saat ini sudah mencapai 112 USD. Akibatnya, subsidi yang harus ditanggung pemerintah untuk BBM, gas dan juga listrik ikut terkerek naik. Pada kuartal pertama tahun 2022, belanja subsidi pemerintah sudah mencapai 38,51 triliun rupiah selama periode Januari sampai Maret 2022. Naik dari 21,38 triliun rupiah pada periode sama tahun lalu. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan tambahan subsidi energi senilai 74,9 triliun rupiah untuk 2022 kepada DPR dengan 71,8 triliun rupiah untuk subsidi di BBM, sedangkan sisanya 3,1 triliun rupiah untuk subsidi listrik. Kita menambah alokasi subsidi untuk PLN sehingga tarif listrik bisa dicegah untuk tidak naik. Kemarin Pak Said sudah memimpin di Badan Anggaran bahwa kita akan menaikkan seluruh subsidi kompensasi mencapai 350 triliun di atas subsidi energi sekarang yang sudah mencapai 154 triliun. Ini tujuannya agar pertalait, solar, minyak tanah, LPG 3 kilo, dan listrik bisa tetap dijaga harganya karena memang pemulihan ekonomi masih dalam tahap yang sangat awal dan harus kita jaga dan daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih. Usulan ini disetujui Badan Anggaran DPR pada 19 Mei 2022. Sehingga pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM, gas, dan listrik bersubsidi. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, tidak naiknya harga energi bersubsidi ini menunjukkan negara terus hadir dan bekerja keras untuk meringankan beban yang dipikul rakyat di tengah melonjaknya harga pangan dan energi dunia. Erick juga mengapresiasi DPR yang menyetujui usulan pemerintah untuk menambah anggaran subsidi ini. Persetujuan DPR memastikan bahwa BBM, LPG, dan listrik yang disubsidi tidak naik. Ini bukti negara hadir dan terus berupaya keras karena tidak ingin membebani rakyat di tengah persoalan pangan dan energi global, kata Erick Thohir dalam keterangan di Jakarta, Jumat 20 Mei 2022. Sehubungan dengan itu, sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir memastikan bahwa kementerian yang dipimpinnya bersama Pertamina dan PLN akan betul-betul menjaga ketersediaan BBM dan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Subsidi untuk rakyat terus berlanjut. Menteri BUMN, Erick Thohir juga memastikan subsidi bahan bakar minyak untuk masyarakat kecil terus berlanjut, bahwa pemotongan subsidi BBM hanya diberlakukan untuk masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang naik itu BBM untuk orang kaya, tidak mungkin misalnya yang mampu kita subsidi, tapi misalnya nelayan, petani, dan masyarakat yang belum mampu akan terus kita jaga harga BBM-nya, kata Erick Thohir. Erick mencontohkan untuk masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, menurutnya nelayan adalah bagian dari masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Mulai dari ketersediaan dan kestabilan harga BBM, hingga memberikan ekosistem yang dapat menunjang kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan, seperti halnya pembentukan ekosistem untuk para pelaku UMKM dan petani yang telah berjalan saat ini. Belum ada rencana pemerintah melakukan itu, tapi pemerintah juga sekarang sedang menjaga keuangan negara. Nah, Indonesia, alhamdulillah, ini pertama kali dalam sejarah Republik kita, kita mempunyai nilai ekspor sampai Rp34 miliar. Surplus Rp34 miliar. Nah, ini kita harus tahan surplus-nya. Karena sebagian besar dari surplus ini untuk kepentingan subsidi buat rakyat. Jadi kembali ke BBM, pemerintah. Harili belum naik. Terima kasih telah menonton!